Tesis Kiai Imad Tesis Kiai Imad ternyata sudah lulus uji ulama internasional dan Alhamdulillah ulama internasional sudah mengakses tesis Kiai Imad yang berbahasa Arab sehingga tesis itu ditanggapi oleh ahli nasab internasional beliau merupakan cucu daripada penulis kitab syarah sirru sirsilatil alawiyah yaitu kitab ma'alimul ansar Syekh Yasin Al-Kalidari dia syarif, juga dia sejid, marganya Al-Nusawi, Al-Radawi, Al-Hashimi, Al-Husain apa beliau menyatakan bahkan beliau mengeluarkan dukungan terhadap tesis Kiai Imad dengan mengeluarkan fatwa tertulis yang bernama kitabnya Asyuful Mujiliyah 22 halaman khusus membahas kepalsuan nasab ba'alawi artinya, kalau ada orang yang menyatakan tesis Kiai Imad itu tidak sah, tidak ilmiah, tidak ini, tidak itu itu karena faktor sakit hati, kebingungan, tidak bisa membuktikan kekurangan dari tesis Kiai Imad yang jelas, tesis Kiai Imad sudah dipelajari oleh ulama-ulama internasional dan juga oleh para ilmuwan dan dosen-dosen di seluruh Indonesia dan sekarang juga sedang ditala'ah mendalam oleh para dosen-dosen dan ulama-ulama di Aceh dan sebagian daripada hujah-hujah yang datang terkait penguatan dan yang mendakwakan dirinya sebagai nasab Rasulullah adalah batilah batil sebagai nasab daripada Nabi Muhammad SAW dan dia mengomentari hujah-hujah orang-orang ahli nasabah yang keliru diantaranya dia membantah perkataan Hussein bin Abdirrahman al-Ahdal di dalam kitab Tuhfatul Zaman, juga banyak kitab-kitab lain yang dibantah sama beliau bahwa kitab-kitab tersebut tidak semua memiliki data yang akurat artinya referensi yang berkesinambungan maka di sini dibilang artinya batalnya nasab Ba'alawi itu sudah melalui proses syawahid ahli sejarah artinya bukti-bukti sejarah dan juga berdasarkan keterangan-keterangan ahli sejarah dan berdasarkan indu-indu kitab nasab yang menetapkan kebatalan nasab Bani Ba'alawi silahkan dibuka saja ini kitab sudah bisa diakses dimanapun silahkan diketik judulnya asyuful mujiliyah bibutlani dakwa kamalil hud an-nasabiyyat an-nisbatil hajmiyah